Intro Hari pertama kerja di Sdub Capel di Serbu Masyarakat Polsek Baranti kumpulkan link mas Fitur video call beramai-ramai WhatsApp mulai disebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Citi bersama telah berakhir Aktivitas pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Sidrap Kembali berjalan seperti biasa Di hari pertama ini di Sosdub Capel langsung di Serbu Warga Setelah hari libur, hari raya aktivitas pelayanan publik Pemkap Sidrap kembali berjalan seperti biasa Seperti yang terlihat di beberapa kantor dinas di kompleks SKPD Sidrap AFN telah nampak beraktivitas seperti sedia kalah Namun salah satu pelayanan publik yang tampak menonjol aktivitasnya Yakni kantor dinas sosial kependudukan dan catatan sipil Dimana sejak pagi masyarakat Kabupaten Sidrap Memadati kantor ini dengan berbagai keperluan Seperti mengurus KTP elektronik, akta kelahiran maupun juga kartu keluarga Sementara itu masyarakat yang datang telah mengantri sedari pagi Dan langsung mendapatkan pelayanan Seperti yang diketahui dinas sosial kependudukan dan catatan sipil Di Sosdub Capel, Kabupaten Sidenteng Rapang mendata Setidaknya ada 23.594 warga yang tersebar di sebelas kecamatan yang tak memiliki KTP elektronik Untuk jumlah wajib KTP disidrap mencapai 245.317 orang Dan yang sudah melakukan perekaman mencapai 221.723 orang Data ini diambil dari data pelayanan Disduk Capel, Kabupaten Sidenteng Rapang Perbulan April 2018 Dari kecamatan Mari Tengai, Erwin Parolai mengabarkan